Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sebutuhan marah kudus. Tolongku nangasah, kebangkitan rada, dari rumah kelahan. Salve, sahabat katolik ukrain, bulu tangkis merupakan olahraga yang menjadi andalan bangsa kita Indonesia. Segudang prestasi bahkan telah ditorehkan oleh Indonesia melalui cabang olahraga ini. Di balik olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia ini, tentunya terdapat para atlet yang hebat dan luar biasa. Tak sedikit di antara mereka adalah para pebulu tangkis yang ternyata beragama katolik. Meski umat katolik di Indonesia hanya 4%, namun mereka membuktikan bahwa orang katolik mampu bersaing secara kualitas dan mampu memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Sahabat katolik ukrain, inilah 10 atlet bulu tangkis paling terkenal dan berprestasi di Indonesia yang ternyata adalah orang katolik. Siapa saja kah mereka? Adakah idolamu? 10. Rafael Chandra Wijaya Lahir tahun 1975 di Cirebon, Jawa Barat, Chandra Wijaya merupakan salah satu pebulu tangkis terkenal Indonesia. Ia bahkan menjadi salah satu pemain ganda putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Ia juga sudah banyak merebut gelar juara, baik di ganda putra maupun ganda campuran. Sebagai orang katolik dengan nama baptis Rafael, Chandra Wijaya membuktikan bahwa orang katolik mampu memberikan yang terbaik bagi negeri ini serta mengharumkan nama bangsa. Prestasi tertingginya bagi Indonesia yang pernah diraih ialah medali emas di Olimpiade Sydney Australia 2020 ganda putra. Pada tahun 2001, Chandra menikahi Maria Caroline dan mereka telah dikaruniai dua orang anak yaitu Gabriel Wijaya dan Kristina Wijaya. Gabriel sang putra kini mengikuti jejak sang ayah menjadi atlet bulu tangkis. 9. Debbie Susanto Debbie Susanto merupakan atlet bulu tangkis ganda campuran asal Palembang, Sumatera Selatan. Lahir pada tahun 1989, Debbie pertama kali mewakili Indonesia di World Junior Championship 2006 di Korea Selatan. Debbie juga adalah pebulu tangkis yang beragama katolik. Ia membuktikan bahwa orang katolik mampu mengharumkan nama bangsa. Hal ini dibuktikan dengan prestasi tertingginya yaitu sebuah medali emas untuk Indonesia diganda putri kejuaraan Asia Junior BWF Malaysia 2007 dan dua medali emas bagi Indonesia berturut-turut diganda campuran SEA Games Myanmar 2013 dan SEA Games Singapura 2015. Pada tahun 2017, Debbie melepas masa lajang usai menikah dengan Haptiwan Daya. Mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Mikael Daya. 8. Minarti Timur Atlet pebulu tangkis senior Minarti Timur merupakan salah satu atlet berprestasi tanah air. Ia pernah berkarya di era 1990 hingga 2000-an. Atlet yang akrab di Sapa meme ini adalah pemain ganda campuran. Prestasi tertingginya ialah medali emperak untuk Indonesia di Olimpiade Sydney Australia 2000. Minarti Timur juga adalah seorang katolik. Ia terlihat ikut hadir dalam isa syukur Asian Games 2018 yang berlangsung di Gereja Katolik Paroki Katedral Jakarta. 7. Kevin Sanjaya Siapa yang tak kenal dengan pebulu tangkis handal yang satu ini? Ya, Kevin Sanjaya Sukamulyo. Atlet yang akrab di Sapa Kevin ini merupakan pebulu tangkis yang lahir tahun 1995 di Banyuwangi, Jawa Timur. Segudang prestasi telah ia rai. Prestasi tertingginya 6 medali emas bagi Indonesia sepanjang karir. Medali emas terakhir pada Asian Games 2018 di Partai Ganda Putra. Kevin Sanjaya adalah seorang katolik. Ia bahkan adalah orang katolik yang religius. Setiap kali menang, Kevin dengan bangga membuat tanda salib tanda kemenangan Kristus dan identitasnya sebagai orang katolik. Ia membuktikan bahwa orang katolik mampu mengharumkan negeri ini. Terbukti dengan dirinya yang menempati peringkat 1 pebulu tangkis ganda putra terbaik dunia pada 2017 bersama Marcus Gideon hingga 2022. Di tahun 2022, Kevin melamar direktur MNC Studios International yaitu Valencia Tano Sudibio, putri dari pengusaha dan politikus terkenal Hari Tano Sudibio. 6. Maria Christine Maria Christine Yulianti, namanya sudah asing lagi kan bagi sahabat katoliko keren. Ya, ia adalah salah satu pebulu tangkis Indonesia di nomor tunggal putri. Lahir tahun 1985 di Tuban, Jawa Timur. Atlet yang akrab di Sapa Maria Christine ini juga adalah pebulu tangkis berprestasi tanah air. Segudang prestasi telah ia torehkan. Prestasi tertingginya ialah dua medali emas sekaligus bagi Indonesia dalam Pesta Olahraga Asia Tenggara tahun 2007 di Tunggal Putri dan Tim Putri. Pada 2016, Maria Christine melepas masa lajangnya dengan menikahi Andri Setianto. Mereka telah dikaruniai dua orang anak. Maria Christine juga adalah seorang katolik. Ia bahkan adalah orang katolik yang sangat taat. Hal ini terlihat dari dirinya yang mengajarkan nilai-nilai katolik sejak kecil dengan baik kepada anak-anaknya. 5. Gregoria Mariska Tunjung Gregoria Mariska Tunjung Cahya Ningsi, itulah nama lengkapnya. Lahir tahun 1999 di Wonogiri, Jawa Tengah. Ia adalah pebulu tangkis katolik terkenal yang juga berprestasi. Prestasi tertingginya ialah medali emas untuk Indonesia dalam kejuaraan bulu tangkis beregu Asia di Malaysia tahun 2022, partai beregu putri dan medali emas untuk Indonesia di kejuaraan dunia junior BWF 2017, partai tunggal putri. Gregoria Mariska bahkan mencetak sejarah baru sebagai juara tunggal putri di kejuaraan dunia junior BWF 2017, di mana terakhir kali Indonesia menjuarainya di tahun 1992 silam. Gregoria Mariska juga adalah orang katolik. Ia terlihat mengikuti Misa Syukur Asian Games 2018 di Gereja Katedral Jakarta. 4. Alan Budi Kusuma Alan Budi Kusuma adalah salah satu pemain bulu tangkis legendaris Indonesia. Lahir tahun 1968 di Surabaya, Alan merupakan pebulu tangkis dengan banyak prestasi. Prestasi tertingginya ialah meraih medali emas bagi Indonesia di Olimpiade Barcelona, Spanyol 1992. Alan juga adalah seorang katolik. Ia menikah dengan Susi Susanti rakannya sesama pebulu tangkis tahun 1997. Pernikahan mereka telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Laurentia, Albertus, dan Sebastianus. 3. Susi Susanti Orang Indonesia mana yang tak kenal dengan pebulu tangkis legendaris yang satu ini? Ya, Susi Susanti. Atlet dengan nama baptis Lucia Francisca ini lahir tahun 1971 di Tasik Malaya, Jawa Barat. Segudang prestasi telah ia beri bagi Indonesia di Partai Tunggal Putri. Prestasi tertinggi terkenalnya ialah saat Olimpiade Barcelona 1992 di mana dirinya berhasil mempersembahkan medali emas bagi Indonesia di Partai Tunggal Putri bersamaan dengan Alan yang adalah suaminya di Partai Tunggal Putra. Susi juga adalah seorang katolik. Ia bahkan orang katolik yang sangat taat, religius, dan inspiratif. Ia selalu membawa dan berdoa rosario sebelum akan bertanding dan dengan bangga membuat tanda salib usai meraih kemenangan. Sepanjang karirnya, Susi telah mempersembahkan 18 medali emas bagi Indonesia. Susi membuktikan bahwa orang katolik meski minoritas di negeri ini namun mampu bersaing secara kualitas memberikan yang terbaik bagi bangsa. Pada tahun 2004, ia mendapatkan penghargaan Badminton Hall of Fame dari Badminton World Federation di mana sebelumnya, ia juga menerima penghargaan tanda kehormatan bintang jasa utama dari Indonesia 1992. 2. Liliana Natsir Liliana Natsir namanya tak asing lagi kan bagi kita, apalagi Indonesia. Ya, lahir tahun 1985, pebulu tangkis asal Manado, Sulawesi Utara ini juga merupakan atlet pebulu tangkis dengan segudang prestasi. Prestasi tertingginya, yang terakhir ialah pada Olimpiade Rio de Janeiro Brazil 2016 di mana dirinya berhasil mempersembahkan medali emas bagi Indonesia di Partai Ganda Campuran. Selama karirnya, Liliana telah mempersembahkan 11 medali emas bagi Indonesia di Partai Ganda Campuran. Pebulu tangkis yang akrab juga adalah seorang katolik bahkan religius. Ia dengan bangga selalu membuat tanda salib sebelum dan sesudah bertanding. Liliana bahkan menempati peringkat satu dunia ganda campuran bersama pasangannya Tontowi di tahun 2018. 1. Jonathan Christie Jonathan Christie merupakan pebulu tangkis yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Atlet kelahiran 1997 di Jakarta ini sudah banyak menorehkan prestasi bagi Indonesia. Prestasi tertingginya ialah medali emas pada Pila Thomas 2020 Baraguputra dan Sea Games Filipina 2019. Sepanjang karirnya, atlet yang akrab di Sapa Jojo ini sudah mempersembahkan 9 medali emas bagi Indonesia. Jojo juga adalah seorang katolik bahkan orang katolik yang taat dan religius. Hal ini dapat dilihat dari dirinya yang kerap mengenakan kalung rosario serta dengan bangga membuat tanda salib sebelum dan sesudah bertanding. Berbeda dengan banyakan orang yang menjadi katolik sejak bayi, Jojo ternyata berusaha menjadi katolik saat dirinya meranjak remaja. Ya, hal ini terlihat dari dirinya yang membagikan momen baptisan remajanya. Ia pun mendapat nama baptis Leonardus dan kini adalah atlet bulu tangkis handal Indonesia di Tunggal Putra dan atlet katolik yang luar biasa. Sahabat katolik Ukraine itulah deretan atlet pabulu tangkis terkenal dan berprestasi di Indonesia yang beragama katolik. Luar biasa ya! Mereka membuktikan bahwa orang katolik mampu memberikan yang terbaik bagi gereja dan bangsa. Semoga kisah mereka menjadi inspirasi iman bagi kita untuk terus berkarya memberikan yang terbaik. 100% katolik 100% Indonesia bangga menjadi katolik karena katolikku memang keren. Salve! selamat menikmati! Terima kasih.